Oh, sampai merinding saya guys, lihat ini Masya Allah Dapat momen bagus, dapat pengalaman yang luar biasa Tapi harus terima konsekuensinya Harus lari guys, kayak gini Guys, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadel Jadi hari ini jam 6 sore Saya lagi di Perancis Dan insya Allah saya akan menuju ke Menara Eiffel Dan saya sangat excited Karena ini salah satu impian saya sewaktu masih SD Dan hari ini saya memakai baju SD, seragam SD Menuju ke Paris Bagaimana suasana Menara Eiffel? Lihat aja langsung Dan kami lagi nunggu taksi guys Oke, langsung saja Lihat keseruan kami Check it out Alhamdulillah guys, kami sudah di taksi Dan menuju ke Paris, Menara Eiffel Itu sekitar 2 jam Dan ini kami berempat Ngomong-ngomong Ya, doain Lancar sampai di sana Dan Seru-seruan Dan ngomong-ngomong Taksi ini dibayar sekitar 480 euro Hampir 500 lah Kami bayar berempat Bolak-balik Itu kalau dirupiakan Ya, sekitar 8 juta lah Kurang lebih Ya, nggak apa-apa Daripada dari Indo Ke Parisnya kan Lebih mahal Jadi Ini beruntung banget Oke guys 300 meter lagi Menuju ke Paris Paris di depan mata saya Anak SD ke Paris Ya Allah Sumpah kayak mimpi Kita mendekat Wow Amazing Saya nggak pernah Ini Bisa sampai di sini Nggak pernah nyangka gitu Depan mata saya Ada mimpi saya Dari SD Makanya saya pakai baju SD Saya nggak bisa berkata-kata lagi Sampai merinding saya guys Lihat ini Bukan ale ya Cuman Gimana ya Kita cari tempat foto dulu guys Bisa sampai ke Gak tahu mau ngomong apa Ini by the way guys Alhamdulillah Cuman ini malam minggu Dan sangat-sangat rame Rame sekali Kalian lihat di belakang saya Rame banget Itu juga Pokoknya Dimana-mana Karena ini malam minggu guys Suasana Suasana orangnya Rame banget Menikmati indahnya Benar Ya kalau Suana juga rame Jadi Kayak Susah gitu Harus Pintar-pintar Nyari Ini Kita mau ke Mau nyentuh menar levelnya Bersi Mungsi Mungsi mari kita sentuh kayaknya jauh guys gak bisa masuk juga guys masya Allah ini dibawahnya nih kayak gini kita gak bisa masuk guys ternyata kira yang bisa itu rame banget masuk kesitu gak bisa gak bisa masuk guys ah gak tau kenapa guys sampai saya mati gak bisa nyala itu ada gopro teman saya saya gak tau ada apa apa saya bunuh terima kasih tiga sumpah sedikit kecewa sih oh udah nyala guys udah nyala jauh ya ini udah nyala lagi ya HP saya Alhamdulillah nih crowded banget banget banyak orang yang menjualan dan suasananya seperti ini ini mau nyari tempat foto dikejar waktu soalnya ini salah satu kota yang romantis sedunia kita harus lari-larian buat kesana buat foto menara Evel keren kita kejar-kejaran soalnya kejar waktu buat tempat lain lagi ini kita kejar momen guys ini momen yang bakal saya ingat temur hidup nara Evel Oke guys Alhamdulillahirrohbullahalamin saya nggak pernah nyangka waktu saya duduk di bangku SD saya bermimpi untuk ke Paris dan hari ini saya di Paris duduk dengan seragam SD kita lari karena nggak enak sama teman-teman tunggu di taksi soalnya kita mau ke mana ke tempat yang lain museum yang lain gitu Ayo dapat momen bagus dapat pengalaman yang luar biasa tapi harus terima konsekuensinya harus lari guys kayak gini ini sudah sampai di taksi guys telat dan ini keringatan soalnya keburu mau visit ke tempat yang kedua harusnya ada tempat yang ketiga cuman nggak cukup waktunya kelamaan disini tadi kejauhan ya mohon maaf buat teman-teman ya sorry next experience but a lot of challenge nih tempat terkenal juga nih apa namanya love friend di sini tempat kedua apa sih namanya ini mbak sumpah nggak tahu ini mbak apa namanya saya bangunannya tahu guys coba komen ini apa sih namanya lupa sumpah Ayo kita cari foto dulu guys hai 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 guys ini sudah perjalanan pulang sehingga dulu buang air kecil ngerokok satu katanya dan ya lumayan lari-larian sih tapi at least saya sudah bisa melihat negara evil guys Alhamdulillah dan ini kami mau balik ke kapal udah setengah sebelas jadi guys terima kasih udah nonton sampai disini bye 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 Terima kasih.